Kopassus adalah pasukan khusus TNI yang diakui oleh para gerilyawan Valentil semasa konflik Timot Timur. Satu kisah heroi yang diceritakan salah satu komandan Valentil kepada keluarga setelah kesepakatan Abri dan Valentil untuk melakukan perundingan damai. Di tahun 1983, dan komandan Valentil yang bernama Rosito dari VKK, turun bertemu dengan keluarga dan menceritakan kisah berani dari seorang Kopassus saat berhadapan dengan sekelompok Valentil. Dikisahkan bahwa Kopassus yang melihat teman-temannya tewas dan ia kehabisan peluru, mengambil pisau komando dan mengejar Valentil dan berhasil membunuh dua dari Valentil. Kedua Valentil kalah dalam pertarungan karena tidak dibekali ilmu bela diri yang hebat seperti Kopassus itu. Kopassus itu katanya ditembak, tapi peluru tidak mengenai tubuhnya. Kebal peluru seperti kebanyakan anggota Valentil ini membuat para Valentil terkejut dan berlarian. Anggota Kopassus ini dikabarkan masih hidup saat ini di Indonesia. Valentil sudah mendengar nama pasukan Gurha Inggris tapi mengakui Kopassus salah satu pasukan elite Indonesia TNI yang berpengalaman dan pemberani di lapangan.